Program yang sangat bagus, Chris ini ya, karena dengan program Chris ini akan sangat mempermudah transaksi di bidang keuangan, khususnya perbankan. Saya pernah tahu bahwa misalnya OPPO, Link yang dulu T-Sale, itu menerbitkan PR port masing-masing. Mereka tidak bisa berkomunikasi atau terintegrasi, sehingga konsumen itu baru masing-masing. Terima kasih. Ini sebelas, bekerjasama dengan Mitra Kemi dari Bank Indonesia. Program yang sangat bagus, Chris ini ya, karena dengan program Chris ini akan sangat mempermudah transaksi di bidang keuangan, khususnya perbankan. Menjadi lebih simple, menjadi lebih aman, dan berputaran uang itu ada di negeri sendiri ya. Ini banyak manfaat dari sini ya. Pertama itu menjalankan program Bank Indonesia, menyediakan lebih banyak alternatif pembayaran yang baik. Melalui ini disatukan ya, sistem pembayaran yang ada menjadi lebih simple, mempermudah proses transaksi, sudah pasti mempermudah ya. Mencegah peredaran uang palsu, sebagaimana tadi saya sampaikan ya. Jadi kita ngeri ya kalau uang-uang palsu, itu kan krim kita luar biasa. Kasian orang-orang kecil yang jadi korban ya, mencegah uang palsu. Lalu juga hasilnya lebih simple, lebih rapi, lebih modern, dan lebih kekinian ya. Jadi yang dalam transaksi ini lebih efisien lah semuanya ya. Lalu mempermudah pemantauan dan analisis keuangan bisnis. Jadi dia kalau punya perusahaan atau bisnis itu tahu mana waktu-waktu yang terputaran uang, yang menguntungkan, yang lebih kelihatan di sana, di analisis jamnya, waktunya, atau apanya kelihatan sekali ya. Besarannya juga benar sekali ya. Lalu pasti terjamin aman ya dengan transaksi kris ini. Ini bagus sekali ya, lalu mempermudah transaksi seperti yang saya bilang ya, dan menjangkau, jangkauannya luas sekali. Jadi saya kira ini program yang bagus sekali dan mohon kawan-kawan wartawan juga menyebar luaskan ini ya. Karena kita jangan kalah dengan di dunia lain itu ada, Cina punya Alipay ya, dimanapun warga negaranya di seluruh dunia, duitnya berputar di sana. Atau Amerika, apa namanya, Paypal Amerika, perputaran uang di sana. Nah, Indonesia saya kira dengan penduduk 270 juta harus punya sistem perbankan yang tidak kalah mutahir ya. Sistem yang kekinian yang menjangkau 270 juta naik Indonesia sebanyak-banyaknya. Jadi program kris ini bagus sekali saya kira ya. Jadi kita harus dukung, mohon teman-teman juga ikut sosialisasikan saya kira ya. Mungkin secara umum itu. Ini satu lagi Pak. Ya silahkan. Kur ini kan 1,500 juta. Ini belum terjadi. Oke, ini masukan yang berharga buat kita. Nah, kalau nanti kita akan sampaikan ke pihak di pusat yang berkompeten dengan ini. Jadi masapan lebih ini, kur ini sangat berapi bagi rakyat. Apalagi bagi rakyat bawah ya. Ada program kur itu bagaimana lebih dilakukan. Ya, benar-benar tepat sasaran, benar-benar membantu rakyat. Itu kita akan dorong ya. Karena kalau sembahku sudah cukup bagus dibagi oleh pemerintah ya. Tetapi kur ini kan supaya ekonomi, pergerakan ekonomi ini kan bangkit kembali. Itu ya saya sepakat. Secara sebenarnya tidak ada yang sulit ini ya. Tinggal punya handphone, lalu apa namanya, sinyal yang bagus. Dan sangat mudah. Ini persoalan ini mungkin belum luas masyarakat yang ketahui ada ini ya. Jadi dengan saya ketemu sahabat-sahabat wartawan ini ya, senior dan adik-adik wartawan yang ada, ya bantulah ini menyebarkan ini. Karena ini program yang bagus. Apalagi lagi pandemi begini nih ya. Kita memang pandemi sudah berkurang. Tapi ini dengan program ini kan tidak terjadi peredaran uang yang, kalau perpindahan-perpindahan uang berkali-kali itu kan bukan hanya COVID-19 aja. Berbagai penyakit bisa ada di sana juga. Anggota Dewan itu bersinergi kolaborasi dengan pembayaran Indonesia dalam sosialisasi dan edukasi program. Dalam hal ini hari ini adalah sosialisasi edukasi di R-Code Indonesia Standard atau KRIS. KRIS adalah kanan pembayaran untuk semua jenis pembayaran. Jadi kalau dulu pernah tahu bahwa misalnya OPPO, Link yang dulu T-Sale itu menerbitkan masing-masing. Mereka tidak bisa berkomunikasi atau terintegrasi. Sehingga konsumen itu harus pasti berkesudah. Nah, oleh kita dijadikan Indonesian Standard. Siap apapun provider-nya, konsumen bisa hanya menggunakan KRIS. Jadi satu untuk semua jenis. Ya, betul. Memang keamanan menjadi salah satu masalah. Tetapi insya Allah, dengan teknologi yang disiapkan oleh baik provider maupun teknologi. Memang keamanan menjadi salah satu masalah. Tetapi insya Allah, dengan teknologi yang disiapkan oleh baik provider maupun teknologi oleh penyedia jatanya. Insya Allah itu diminisir. Kita berharap memang terus menerus keamanan data, keamanan transaksi itu sebenarnya data terjaga. Satu lagi mungkin perlu diketahui juga untuk informasi, kendalanya adalah memang jaringan. Terutama jaringan internet. Misalnya untuk camis mungkin masih baik. Tapi bagaimana dengan yang masuk ke daerah itu? Tentunya masih menjadi kendala kering, bisa dimanfaatkan dengan kami. Antisipasi jaringan internetnya seperti apa? Nah, kita sudah kerjasama dengan info-kom, baik di tiga pusat kemurung daerah. Agar senantiasa siap menyiapkan jaringan internet yang lebih baik dari penyelesaian ini. Harapannya itu bisa segeralisasi karena itu terhadap menghubung implementasi free. Ya, terima kasih.